PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Dan keempat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka di situ Kami tinggal tujuh hari lamanya Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam 8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu Ayat 9. Seorang muda bernama Eotikus duduk di jendela Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati Ayat 10 Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas seorang muda itu Mendekapnya dan berkata, jangan ribut Sebab ia masih hidup 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan Habis makan, masih lama lagi ia berbicara Sampai pajar menyingsing Kemudian ia berangkat Ayat 12 Sementara itu Mereka mengantarkan Orang muda itu hidup ke rumahnya Dan mereka semua merasa terhibur Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Jusso Aite, Cing Aite, Tishong Jihmei Kita sudah membaca bagaimana perpisahan Paulus bersama jemaat yang ada di Troas Apa yang sudah kita baca ini sangat menarik, kita pelajari dan kita renungkan bersama-sama Berbicara perpisahan Di dalam kehidupan nyata, perpisahan adalah sebuah realita Kehidupan secara fisik dan biasanya menimbulkan berbagai perasaan Sebagai wujud kemanusiaan kita Antara lain perasaan itu menimbulkan rasa sedih Rasa ditinggalkan Dan seterusnya Itulah sebabnya ada ungkapan juga yang mengatakan Yang perlu disesalkan bukanlah perpisahan, melainkan pertemuan Sehingga kita melihat peristiwa perpisahan Antara Paulus dan jemaat yang ada di Troas ini Di dalam misi penginjilan Paulus Pertemuan dan perpisahan adalah suatu peristiwa yang sudah sering dialami oleh seorang Paulus Demi misi yang dia emban, tentu berbagai rintangan dan cobaan yang harus dia hadapi Namun semua dia lewati dengan hati yang teguh Segala ancaman dan penderitaan harus dia terima Dengan mulut yang membisuh Tentu di dalam kesendiriannya Kepada siapa dia harus mengadu Tentu di dalam kesendiriannya Kepada siapa dia harus mengadu Agar semua beban itu berlaru dari hidupnya Namun Paulus dia punya Tuhan Dia punya roh kudus yang memberi penghiburan yang ada di dalam hidupnya Dia punya roh kudus yang memberi kekuatan ketika dia merasa lemah Serta tak berdaya di dalam menjalani hidup dalam pelayanannya Dan ia adalah sosok pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Sehingga roh kudus selalu memimpin Paulus di dalam seluruh kebenarannya Nah kalau berbicara perpisahan Ada perpisahan secara fisik Ada secara rohanik Perpisahan secara fisik mendatangkan rasa kehilangan Mari kita lihat ayat 25 Ayat 25 dan ayat 38 Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah Ayat 38 Mereka sangat berduka cita Terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi Lalu mereka mengantar dia ke kapal Dari ayat 2 ayat ini memberitahukan kepada kita Ada perpisahan secara fisik antara Paulus dengan Jemaat Tentu Jemaat merasa kehilangan Karena dia katakan dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi Ayat 25 dan 38 memberitahukan kepada kita Dan perpisahan kali ini perpisahan yang sangat berat dan menyidikan bagi Paulus Ketika Paulus juga berpisah dengan para rekan kerja Khususnya para penatua Yang sekian lama bekerja sama dengan Paulus Lalu Paulus berkata ini adalah perjumpaan yang terakhir Paulus berkata ini adalah perjumpaan yang terakhir Dari peristiwa ini juga kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita Tahun 2021 Apa masih kita bisa bertatap muka atau masih online kita tidak tahu Tapi yang jelas pemerintah menganjurkan kita tidak diperkenankan untuk beribadah tetap muka Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Namun perpisahan Paulus bersama jemaat yang ada di Troas ini Setiap kali dia berjumpa dan berpisah Ayat 1, ayat 2, ayat 12 memberitahukan kepada kita bersama-sama Paulus selalu menguatkan dan menghibur para jemaat Paulus selalu menguatkan dan menghibur para jemaat Paulus selalu menguatkan dan menghibur para jemaat Karena apa? Karena perpisahan itu terjadi pada hari minggu Dia mencari kebaktian istimewa yaitu perpisahan Antara Paulus bersama jemaat yang ada di Troas Dan Paulus berkotbah sangat panjang sampai tengah malam Setelah memecahkan roti, memakan roti Dia berbicara lagi sampai pajar menyingsing ayat 7 dan 11 di sana Sehingga ada seorang pemuda yang bernama Eotikus Tertidur saat Paulus berkotbah Dia睡早了,当balut Paulus banyak bahテism sayang Dia mengalami kecelakaan jatuh dari ketinggian tiga lantai saya anjurkan jangan kalau punya anak jangan dikasih nama Eutikus ya kurang bagus di sini kita melihat Eutikus tertidur saat Paulus berkhotbah dia duduk di jendela sehingga dia mengalami kecelakaan jatuh dari ketinggian lantai tiga dan Alkitab mengatakan dia yang sudah kita baca tadi mengalami kematian Tentu peristiwa ini suatu peristiwa yang tidak baik namun Paulus katakan jangan ribut sebab ia masih hidup dan kita lihat benar terjadi suatu peristiwa bahwa lewat Paulus Tuhan memakai Paulus untuk membangkitkan Eutikus ini dari kematian dari cerita ini apa yang kita bisa petik pembelajaran Tentu tugas seorang gembala adalah memberi makan rohani kepada jemaat dan juga memberi penghiburan dan perlindungan kepada domba domba-domba Tuhan seperti yang tertulis di kitab Yehezkel 就好像 Yehezkel 34 Yehezkel 34 ayat yang ke-16 yang hilang akanku cari yang tersesat akanku bawa pulang yang luka akanku balut yang sakit akanku kuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akanku lindungi aku akan menggembalakan mereka sebagai mana seharusnya kitab Yehezkel memberitahukan kepada kita tugas seorang gembala selain memberikan kekuatan penghiburan perlindungan kepada domba-dombanya harus mencari domba yang hilang yang tersehsat harus kau bawa pulang sehsang ter tersehsang 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 banyak gak jemaat kita yang tersehsang yang terhilang tentu di mana-mana setiap cabang yang saya kunjungi banyak sekali yang terhilang yang tersesah dan juga banyak gak yang lukak yang sakit hati tugas kita harus menguatkan yang gemuk yang kuat harus dilindungi kena Tuhan Yesus sudah memberi contoh teladan kepada kita demikianlah juga yang harus dilakukan oleh seorang gembala seperti Paulus 就好像 一个 muren Paulus 这样做 Paulus mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Troas dia memberi makanan rohani agar rohani jemaat itu kuat inilah yang dilakukan hari ini oleh gereja siapa itu gembala gembala yang mulia adalah gembala yang agung adalah Tuhan Yesus dan estapet regenerasi itu juga diberikan kepada penetua kalau tidak ada penetua dia akan dia kenis atau juga pengurus gereja dan semua jemaat yang sudah menerima anugerah keselamatan itu kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dihadapan Tuhan kita ada yang sama kita menerima karena 1 Petrus 2 ayat 9 di sana memberitahukan kepada kita kita lihat Kita lihat, 1 Petrus pasal 2, ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 2 ini memberitahukan kepada kita, Bahwa kamulah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Kalau merujuk ayat ini, kita adalah sama, imamat yang rajani, Jadi, dari ini, kita adalah yang sama, imamat yang rajani, Nah, ini adalah tanggung jawab sebuah gereja, Ini adalah pengajaran yang kedua, apa? Ketika mendengar firman Tuhan harus dengan sepenuh hati, Jangan seperti Eutikus ini, dia setengah hati, Jangan seperti Eutikus ini, dia setengah hati, Ada orang mendengar firman Tuhan itu setengah hati atau tiga per empat hati, Maka Alkitab katakan harus sepenuh hati, Coba kita lihat kisah para rasul, Pasal yang ke-16, ayat 14, Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan, Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, Kita melihat bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia turut mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, Ketika itu banyak perempuan-perempuan, Namun kenapa hati Lydia saja yang dibukakan oleh Tuhan, Karena dia sangat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Dengan sepenuh hati, Kita lihat dampaknya juga, Pasal 17, ayat 11, Kisah para rasul 17, ayat 11 dan 12, Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica, Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, Kita melihat disini ada dampak, ada perbedaan, Jemaat yang di Berea dan jemaat yang ada di Thessalonica, Dia katakan disini orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, Daripada orang-orang Yahudi yang ada di Thessalonica, Karena mereka mendengar atau menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, Ketulusan hati, keseganap hati, Maka hatinya dirubah oleh Tuhan, Maka hatinya dirubah oleh Tuhan, Menjadi hati yang benar-benar memiliki hati Yesus, Maka Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita, Ketika mendengar firman Tuhan harus sepenuh hati, Karena mendengar firman Tuhan lebih penting dari pada mempersembahkan persembahan korban, Inilah yang perlu kita renungkan dan camkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, Terus kita sama-sama kembali kepada kisah perasul pasal dua puluh, Ayat 13 sampai dengan ayat 18 di sana memberitahukan kepada kita, 13-18 berkaitan kepada kita, Paulus berkunjung dari sebuah kota ke kota lain, Dari Troas ke Miletus, Perpisahan dengan para penetua di kota Epesus, Rombongan Paulus kita melihat ini berangkat dari Troas menuju ke Miletus, Kita lihat ayat 17, Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Epesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus, Kita melihat di sini ada perpisahan terjadi di kota Miletus, Di Miletus, Paulus mengutus orang agar para penetua di Epesus, Dan di sini ada perpisahan antara rekan kerja, Baik Paulus dengan para penetua, Dan di sini ada perpisahan secara fisik, Perasaan jemaat sungguh berkecamu, Sintu的心也是有很多的感受, Namun di sini saya mau katakan ini adalah perpisahan secara rohani, Pesan dan nasihat Paulus terhadap para penetua, Ayat 28 kita baca, Ayat 28 kisah perhasil 20, Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, Karena kamu lah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri, Nah kita melihat di sini, Bahwa sesungguhnya perpisahan Paulus ini dia memberi nasihat dengan kepada para penetua, Ayat 28 memberitahu kepada kita, Ayat 28 memberitahu kepada kita, Para penetua memiliki tanggung jawab atau tugas, Menjaga pertumbuhan iman jemaat, Jadi selain harus menjaga kawanan domba juga sampai tidak menjaga iman mereka sendiri, Ini suatu tindakan yang sangat keliru atau salah, Maka kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama dihadapan Tuhan, Dari perpisahan Paulus bersama para penetua ini, Mengingatkan kepada kita sesungguhnya para penetua memiliki tanggung jawab yang amat berat, Karena apa? Karena harus melakukan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, Agar mereka, tadi Ayat 28 menjaga dirinya, Harus menjaga iman pribadi masing-masing, Ini yang ke dalam, Yang keluar harus menjaga melindungi semua jemaat, Terhadap pengajar atau ajaran palsu atau yang menyesatkan, Karena ayat 29 memberitahukan kepada kita, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu, Ada serigala-serigala yang ganas masuk ke tengah-tengah kamu, Ini adalah ajaran palsu yang menyesatkan, Maka Paulus berpesan terakhir kepada para penetua yang ada di Episus, Dengan melihat keadaan kondisi yang membahayakan jiwa dan keselamatan para jemaat, Karena sehat Paulus ini agar para penetua meneladani hidup daripada Paulus ini dari kesehariannya, Kita lihat 1 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-16 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain, Ayat 16 Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku Wow, Rasul Paulus sangat berani mengungkapkan perkataan demikian Memang selayaknya Paulus menjadi teladan Karena pelayanannya sangat luar biasa Alkitab memberitahukan kepada kita Maka dia juga menasehatkan kepada kita bersama-sama Kita lihat pasal 20 kembali kisah para Rasul Ayat 19 Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan Apa teladan yang diberikan oleh Paulus Melayani Tuhan harus dengan rendah hati Jangan sombong Harus juga dia katakan di sana berjeri lelah Dalam pelayanan harus banyak mencucurkan air mata Air mata kita itu tidak cuma-cuma kalau kita mendoakan untuk jiwa-jiwa yang terhilang yang tersesat Maka jerih payah kita juga tidak sia-sia persekutuan di dalam Tuhan Segala rintangan dan hambatan serta penderitaan tidak membuat Paulus lalai dalam tugas pelayanan yang diembankan kepadanya Inilah pesan Paulus kepada para penetua atau gembala Apa yang bisa kita petik pembelajaran dari perpisahan antara penetua dan Paulus ini Tentu seorang pelayan Tuhan yang baik dan yang benar harus dituntut kita menjadi orang yang rendah hati Dan juga selalu melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Roma 12 ayat 11 disana memberitahukan kepada kita Roma 12 ayat 11 disana memberitahukan kepada kita Kita baca saja Kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Memiliki semangat atau spirit yang dari kekuatan daripada roh kudus Dan juga harus tidak lalai menunaikan tugas yang dipercayakan Allah kepada kita sampai pada Tuhan datang Dan juga di dalam melayani pekerjaan Tuhan kita dituntut memiliki tekad yang besar dan mau berkorban Biarlah hal ini juga ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan Karena kita lihat disini banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus Sehingga layaklah Paulus menjadi sosok teladan yang menjadi panutan buat kita bersama-sama selain Tuhan Yesus Kita kembali kepada kisah Rasul 20 Ayat 22 disana sampai dengan ayat 24 memberitahukan kepada kita bersama-sama Dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan Dia juga tidak mengeluh bila menghadapi penderitaan Dia memiliki semangat penyangkalan diri yang sempurna Dan dia juga harus menuntaskan tugasnya sampai akhir Sehingga kita lihat pernyataan atau statement dia Dalam suasana perpisahan antara jemaat yang ada di Ephesus Ayat 23 ayat 24 Selain daripada yang dinyatakan roh kudus Dari kota ke kota kepadaku Bahwa penjara dan sensara menunggu aku Ayat 24 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Kita melihat ini kita harus juga tuntaskan tugas kita sampai akhir Garis akhir Tidak khawatir meskipun nyawa kita harus dikorbankan Paulus juga pernah berkata di kitab Filipi pasal 1 disana Paulus juga pernah berkata di kitab Filipi pasal 1 disana Dia katakan hidup adalah untuk Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil pembelajaran Seorang hamba Tuhan atau gembala Tuhan Seorang hamba Tuhan atau gembala Tuhan Harus tunduk kepada Tuhannya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Maka ada kesaksian yang menarik yang indah Yang Paulo sampaikan kepada Jemaat yang ada di Filipi Dia disana mengatakan Mari kita lihat bersama-sama Filipi pasal 2 Ayat 5 sampai dengan ayat 8 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat Juga di dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan dengan Allah Itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Seorang hamba Tuhan harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan Kerana Tuhan sudah memberi contoh teladan kepada kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus taat sampai mati Bahkan mati di kayu salib Inilah biarlah menjadi prinsip hidup kita bersama-sama Maka selanjutnya Maka selanjutnya Jika hendak menjadi pelayan Tuhan Jika hendak menjadi pelayan Tuhan Jika hendak menjadi pelayan Tuhan Berusahalah mencapai garis akhir di dalam pelayanan Dengan baik dan benar Seperti Rasul Paulus Dia menyelesaikan pertandingan Atau perjuangan imannya Sampai garis akhir Menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar Baik kita kembali kepada kisah Rasul pasal 20 Disini ayat 28 sampai ayat 32 Disini agar para penetua memelihara dan menggembalakan jemaat Penetua adalah jabatan pelayanan yang ditetapkan oleh roh kudus atau Allah Tentu punya alasan yang sangat kuat Kenapa untuk memelihara dan mengembalakan jemaat Allah Tadi kita sudah baca Karena ada serigala atau penyesat yang akan masuk ke tengah Kawanan domba yang melakukan penyesatan Ayat 29 disini memberitahukan kepada kita Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala serigala yang ganas Akan masuk ke tengah-tengah kamu Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu Penyesat ini muncul juga dari tengah-tengah kamu Seperti dia katakan di ayat 30 Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar Dan supaya mengikuti mereka Ternyata penyesat ini juga bisa muncul dari dalam dan dari luar Ayat 30 kita lihat mereka ini muncul dari penetua itu sendiri Bagaimana sikap kita Ayat 31 memberitahukan kepada kita Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa Aku tiga tahun lamanya siang dan malam dengan tiada henti-hentinya menesayati kamu Masing-masing dengan mencucurkan air mata Maka kita harus berjaga-jagalah terhadap hal itu Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita Tentang khutbahnya tentang akhir jaman Matius 24 ayat 4 dan 5 Matius 24 ayat 4 dan 5 Matius 24 ayat 4 dan 5 Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Lima Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Inilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kita harus waspada Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Tentu dengan berjaga-jaga dan berdoa Dari peristiwa ini juga apa yang bisa kita ambil pembelajaran Bila pekerjaan penggembalaan di dalam sebuah gereja Dapat ditangani oleh penetua atau diakan Maka seorang penginjil itu dapat berkonsentrasi hanya untuk melayani firman Tuhan dan doa Seperti yang ditulis Seperti yang ditulis di kisah pada Rasul 6 ayat 2 sampai 4 Saya tidak baca Maka munculnya penyesatan ini ada dua Pengajaran yang kedua Pengajaran yang kedua kita ambil disini Munculnya penyesatan ini ada dua Penyesatan dari luar Seperti yang menyesatkan Seperti yang menyesatkan Maka seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus Banyak pelayan-pelayan yang menyamar menjadi pelayan-pelayan Kristus Mereka menyamar menjadi terang kebenaran Inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus Yang dicemaskan oleh Paulus Jangan sampai disesatkan oleh pikiran yang menyesatkan Maka kita harus sama-sama berjaga-jaga Dan waspada di dalam doa Dan menyelidiki firman Tuhan dengan baik dan benar Selanjutnya kita melihat Kita kembali kepada kisah para Rasul Pasal 20 Ayat 33 sampai dengan 35 Dia berpesan kepada penetua yang ada ketika itu Agar para penetua memiliki motivasi pelayanan yang murni dan benar Tidak mencari keuntungan materi melalui pelayanan Harus juga merasa cukup dengan penghasilan yang diterima Ayat 34 disana Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri Aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku Dan keperluan kawan-kawan seperjalananku Artinya disini memberitahukan kepada kita Merasa cukup dengan penghasilan yang diterima Memang ketika itu profesi Paulus Selain pemberita Injil Dia juga sebagai seorang penjahit kema Namun ini jangan ditapsir seorang hamba Tuhan Atau seorang pendeta itu boleh Boleh bekerja atau berbisnis Ini untuk sementara waktu saja Buat Paulus kerana keadaan jemaat ketika itu Maka kita bersyukur menjadi pendeta Atau hamba Tuhan di gereja Yesus sejati Maka kita bersyukur dengan penghasilan yang diterima Tidak boleh berbisnis Oke selanjutnya kita melihat Ayat 35 Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian Kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Maka kita harus punya prinsip Seperti apa yang dikatakan Paulus Terlebih daripada Tuhan Yesus Harus mempunyai prinsip Lebih baik memberi daripada menerima Si Bishou Kenway Yuvu Wow ini suatu pengajaran yang sangat luar biasa Bagi orang Kristian Zis Jidu Jauh De Jauhshun Si Heng Tehsu Bukankah memberi Kita merasa kehilangan Tapi inilah pengajaran daripada Tuhan Yesus Lebih bahagia memberi daripada menerima Orang-orang dunia punya prinsip Menerima dia bahagia Namun ajaran Tuhan Yesus yang berbahagia itu memberi daripada yang menerima Saya kasih ilustrasi contoh Ketika kita lahir ke dunia ini Kita lahir ke dunia dengan tangan yang tertutup Dengan tertutup Dan terus menangis Namun ketika sudah dewasa Sudah punya penghasilan Sudah mengerti kebanyakan lahir tertutup tangannya ketika menjadi umat Tuhan harus terbuka harus memiliki prinsip lebih baik memberi daripada menerima ini pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Paulus maka jangan pernah mencari keuntungan di dalam pelayanan firman Tuhan karena Yudas Iskariot sudah contoh seorang Rasul yang jatuh karena memiliki motivasi yang tidak benar dalam pelayanan Yudas Iskariot ia tamak akan kekayaan sehingga diperalat Iblis untuk menjual Yesus demi mendapatkan uang sedangkan teman-teman yang lain dan sungguh bergiat di dalam Tuhan 其他的同工 他们热心的做圣工 Yudas Iskariot pikirannya uang Yudas的心一直 想做钱 探心 dia memiliki motivasi yang tidak benar Tentu jangan dicontohi 所以我们不要效法他 terus dari penutup di sini kita melihat dari perpisahan dengan penatua 跟长老的离别 这里说出 ayat 36 36 sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua akhirnya Paulus berdoa para penetua ayat 37 menangis terseduh-seduh 长老们他们痛苦 sambil memeluk dan mencium Paulus 抱着 Paulus的景象 和他轻嘴 dan selanjutnya mereka mengantar Paulus ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya 然后他们送 Paulus 上船来继续他的路程 kesimpulan dari perpisahan yang menguatkan dan mengharukan ini 这就是 造就和感动的离别 yang perlu kita garis bawahi 就是我们的重点 berbicara perpisahan adalah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan 离别是一件 伤心的事 namun perpisahan di dalam Kristus hanya bersifat sementara 在主里的离别 是暂时性的 kita semua akan ketemu kembali 我们会在相遇 dan jika pertemuan ini tidak di dunia 如果这个相遇 di dalam perjalanan 就是在做 他的神的使命 begitulah hidup seorang penginjil atau seorang pendeta atau hamba Tuhan 神的仇人 传到人的生活 就是这样 他的住处 不是固定的 他 harus berpindah-pindah 搬来搬去 离开 妻子 还有 儿女们 namun semua itu adalah perjuangan dalam pengabdian yang mulia 但是他们 所做的是 용要的事 dari perjalanan misi perpisahan Paulus ini Paulus的 使命 在做 这个工作 他的路程 kita juga diingatkan bahwa tidak ada tempat yang abadi di dunia ini 也是提醒 我们在世上 没有是 永恆的 因为我们 在世上 是刻里 kita lihat ayat penutup kitab Ibrani pasal 11 请看 最后的 圣经章节 西部来 11章 Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayat 16 13节 至 16节 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi 14 sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air 15 dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ 16 tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita kitab Ibrani adalah kitab yang sesuai dengan iman dan perbuatan yang mereka lakukan selama ada di dunia kita diingatkan bahwa tidak ada tempat yang abadi di dunia ini selain kita sebagai tamu atau pendatang atau orang asing di dunia ini kalau orang asing biasanya bila dia berkunjung atau dia berpiknik keluar negeri dia rindu ingin pulang ke tanah airnya yaitu tanah airnya Indonesia tempat kelahirannya ini secara dunia ini kita rindu juga memiliki tanah air yang sesungguhnya di atas dan yang terima terima Kiranya Tuhan Yesus memberkati